selamat menikmati Nuril 2 diberadat 16 Alam Barajo kira-kira apakah disini lebih baik dari Nuril 1? tidak karena memiliki sistem yang sama semuanya tentu saja sama hanya-hanya berbeda lokasi disini lokasinya memang agak lebih luas daripada pematang sulur dan disini tempat juga ada SMA hanya saja berbeda gedung namun di dalamnya tetap menggunakan sistem yang sama yaitu sistem Islam terpadu nah disini ada SD ada SMP ada TK dan bahkan juga ada tempat penitipan anak barangkali jika para wali siswa atau rekan-rekan pemirsa Nuril TV belum beruntung masuk ke Nuril 1 yang ditelanai bisa mencoba di Nuril 2 hanya saja memang ujiannya bersamaan terlepas yang dimana? kembali lagi itu merupakan sebuah alternatif saja karena yang paling penting adalah bagaimana sistem di dalam belajar nuril ilmi itu sendiri yuk kita ke dalam selamat menikmati walaupun masih berada dalam satu yayasan nuril ilmi namun dalam hal administrasi dan pembiayaan mereka memiliki tanggung jawab masing-masing baik di Nuril ilmi 1 ataupun nuril ilmi 2 kali ini kita tepat berada di kantor kepala sekolah sekaligus ruang administrasi nuril ilmi 2 tepatnya untuk SD jika SMP nanti akan berbeda kita masuk jadi ini gimana bu ya anak saya mau masuk tapi dia masih 2 tahun belum bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati